Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ngalistrik.com Di video kali ini saya akan membahas tentang Standar warna kabel untuk instalasi listrik di rumah Di perkantoran ataupun di pabrik ya Dan standar warnanya itu berdasarkan puil 2011 ya Disini udah saya kutip ya penjelasan dari puil yang sebelah kiri Untuk instalasi listrik 1 pas Yang sebelah kanan untuk instalasi listrik 3 pas ya Yang 1 pas dulu nih untuk yang 1 pas ya Kabel pasnya itu bisa kabel warna hitam Atau coklat atau abu-abu ya Jadi kabel warna hitam atau coklat atau abu-abu dipilih salah satu Untuk kabel netralnya itu warna biru ya Sedangkan untuk kabel proteksinya atau kabel groundingnya warna kuning hijau ya Oke nanti bentuknya seperti ini ya Untuk kabel 1 pas ya biasanya 3 core ya 1 kabel pasnya, 1 kabel netral, 1 kabel ground Kabel pasnya tadi bisa pilih warna hitam, coklat, abu-abu Disini saya contohkan warna coklat ya Kemudian kabel netral warna biru kuning hijau itu untuk kabel ground ya Kemudian untuk yang 3 pas ya yang sebelah kanannya Itu untuk kabel fasenya adalah hitam, coklat, abu-abu ya Ini 3-3 nya, hitam, coklat, abu-abu Kalau 1 pas dipilih salah satu ya Kalau 3 pas, 3-3 nya ini kita pakai ya 3 pas, berarti ada 3 kabel fase Kemudian untuk kabel netralnya itu warna biru ya Kabel proteksinya atau kabel groundingnya warna Belang hijau kuningnya atau warna kuning hijau ya Untuknya seperti ini Disini saya contohkan ya untuk kabel Yang 3 pas ini pakai kabel NYY ya NYY ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 core ya Fase 1, 2, 3 itu adalah kabel warna hitam, coklat dan abu-abu ya Kabel netral warna biru Kabel ground warna kuning hijau ya Oke, tadi kalau 1 pas ini kabel NYM 3 core ya Kalau 3 pas, biasanya kita pakai kabel NYY 5 core ya Nah, ini kalau kabel yang tunggal ini adalah kabel NYA ya Oke Selain itu juga di-puel ya Itu direkomendasikan skema warna Nah, ini skema warna untuk kabel 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, dan 5 core Ini yang lebih bagus atau yang lebih disukai itu yang mana ya Oke, ini kita buang dulu nih Nah, untuk kabel inti tunggal atau kabel 1 core ya Untuk kabel 1 core, dan ini biasanya untuk kabel 1 fast ya Biasanya untuk 1 fast itu kabel inti tunggal ya 1 core, 2 inti, 2 core, dan 3 inti ya, 3 core Ya, ini untuk kabel 1 fast ya Ini warna-warna yang direkomendasikan kuil Nah, untuk inti tunggal ya, 1 core ya Ini biasanya kabel NYA ya Tanpa selubung PVC ya di bagian luarnya Oke, untuk inti tunggal tidak ada skema warna yang lebih disukai ya Jadi ini bisa, ya bisa pakai kabel warna apa aja nih untuk fasenya ya Coklat, hitam, coklat, atau abu-abu ya Cuman untuk netral harus biru ya Dan groundingnya itu harus kuning hijau Ya, sedangkan untuk kabel 2 inti atau 2 core Nah, ini di puil sih memang tidak ada skema warna yang lebih disukai ya Cuman di puil juga diatur ya Netral itu harus warna biru Terus juga untuk kabel yang fasenya itu harus sesuai dengan warna kabel fase Yaitu coklat, hitam, dan abu-abu ya Makanya di pasaran itu ada 2 jenis ya Yaitu Tipe yang pertama Nah, ini terdiri dari kabel warna coklat ya Sebagai kabel fase dan kabel warna biru sebagai kabel netral ya Tipe pertama adalah kabel fase dan netral Kemudian tipe yang kedua ya Kabel warna coklat dan hitam Ya, ini kabel fase dua-duanya nih Ini nanti ditempatin di mana nanti kita akan coba bahas ya Oke, kemudian kabel 3 inti atau 3 core Nah, ini dijelasin nih di puil Warna yang direkomendasikan yaitu Hijau, kuning, biru, dan coklat ya Hijau, kuning, biru, dan coklat ya Berarti ada kabel fase, netral, dan ground Nah, ini nanti taruh di mana Kita lihat nanti Atau kabel coklat, hitam, abu-abu ya Coklat, hitam, abu-abu ya Atau kabel fase semua nih ya Nah, ini juga nanti taruh di mana kita akan lihat Oke, pertama yang 2 core dulu ya 2 core tipe pertama yang terdiri dari kabel fase dan netral Biasanya warna coklat dan warna biru Ini biasanya ditaruh di mana Biasanya ditaruh di lampu ya teman-temannya Ataupun ditaruh di stop kontak yang tanpa grounding ya Tapi tidak direkomendasikan ya stop kontak tanpa grounding ya Jadi, ini biasanya ditaruh di lampu ya Kemudian, untuk kabel 2 core tipe yang kedua Yang terdiri dari kabel fase dan fase ya Itu biasa diletakkan di mana ya Biasanya diletakkan di saklar tunggal ya Karena saklar tunggal itu gak perlu kabel netral ya Dan kabel ground ya Kabel netralnya langsung ke lampu Nah, jadi ini terdiri dari kabel fase incoming dan fase outgoing ya Oke, jadi 2 core yang kedua itu untuk saklar tunggal Nah, ini kan untuk kabel 3 core tipe yang pertama Yang terdiri dari kabel fase netral dan ground ya Ini yang paling sering kita lihat nih Ini biasanya dipakai di mana? Ya, di stop kontak ya Karena di stop kontak itu harus ada kabel fase ya warna coklat Kabel netral warna biru dan kabel ground warna kuning hijau ya Dan biasanya juga ada di incoming dari MCB box ya Biasanya kabel fasenya itu masuk ke MCB ya Kabel netralnya ke terminal dari netral Dan kabel groundingnya ya kuning hijau ke terminal dari ground ya Kemudian, untuk 3 core tipe yang kedua Yang terdiri dari kabel fase, fase dan fase ya Biasanya warna coklat Terus warna hitam dan warna abu-abu Ini biasa ditaruh di mana? Ya, biasanya ditaruh di saklar ganda ya temen-temen ya Oke, jadi saklar ganda itu kan dia Gak ada kabel netral dan ground ya Sama dengan saklar tunggal Dia terdiri dari kabel dari sumber ya Yang warna coklat ini Ya, kemudian kabel outgoing yang ke saklar ya Ya, warna hitam kabel outgoing yang ke saklar Eh, ke lampu maksudnya Kabel outgoing yang ke lampu Hitam kabel outgoing ke lampu yang pertama Ya, abu-abu kabel outgoing ke lampu yang kedua Oke, itu untuk yang satu pas ya Nah, selanjutnya ya Kita lihat ya Kita balik lagi ke penjelasan fuel Di point 4.1.2 ya Skema warna ini Kita masuk ke kabel 4 inti dan 5 inti Nah, biasanya ini untuk kabel ya Atau untuk installasi listrik 3 pas ya Dan biasanya kabel yang dipakai juga bukan kabel NYM ya Bukan kabel yang selubungnya warna putih Tapi kabel NYY Yang selubungnya warna hitam ya Ya, kita lihat yang seperti ini ya Oke, untuk yang 4 core atau 4 inti Itu yang direkomendasikan adalah warna hijau kuning ya Coklat, hitam, abu-abu ya Hijau kuning, coklat, hitam, abu-abu ya Berarti terdiri dari 3 fase ya Fase 1, fase 2, fase 3, dan kabel ground Nah, selain itu juga Untuk jenis yang kedua yang direkomendasikan itu Warna biru, coklat, hitam, abu-abu ya Biru, coklat, hitam, abu-abu ya Berarti ada fase 1, fase 2, fase 3, dan netral Ini unik ya Untuk 4 core itu ada satu Jenis yang pertama itu 3 fase dan 1 ground Jenis yang kedua 3 fase dan 1 netral Nah, nanti masing-masing jenis kabel ini diletakkan di mana Nanti kita bahas Kemudian untuk yang kabel 5 inti Atau kabel 5 core ya Itu terdiri dari warna hijau kuning, biru, coklat, hitam, abu-abu ya Hijau kuning, biru, coklat, hitam, abu-abu ini jelas banget ya Untuk fase netral dan ground Nah, kita akan coba bahas yang 4 core dulu nih 3 kabel fase dan 1 kabel ground Ini biasanya diletakkan di mana? Ya, bener banget ya Diletakkan di instalasi listrik motor 3 fase Karena instalasi listrik motor 3 fase Itu yang ke arah motor Tidak perlu kabel netralnya ya Tapi tetap perlu kabel groundingnya Jadi ada kabel fase pertama, fase kedua, fase ketiga Yaitu coklat, abu-abu hitam dan kabel kuning hijau ya Diambil dari bar grounding ya Seperti ini Nah, kemudian untuk kabel 4 core tipe yang kedua Yang ini nih Yang terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3 dan netral Biasanya ditaruh di mana ya? Biasanya ditaruh di incoming ya MCB incoming yang masuk ya Atau kabel yang masuk ke panel Atau kabel yang masuk ke MCB incoming Ini saya contohkan seperti ini ya Ini kabel fase Ya, fase 1, fase 2, fase 3 Hitam, abu-abu coklat Netralnya Masuk ke Basbar Netralnya Tadi 3 fasenya masuk ke MCB atau MCCB Nah, ini lucu ya Tidak ada kabel groundnya Nah, biasanya kabel groundnya itu Sendiri, terpisah Pakai kabel NIA Nah, ini ada maksud khususnya nih Kenapa Kabel groundnya terpisah Ya, oke Ini kabel 4 core ya Kemudian kabel yang 5 core ya 5 core itu Nah, sebelumnya saya bahas dulu nih 4 core ini biasanya jenisnya seperti ini ya Kalau ditulis ya Di desain-desain installasi listrik Biasanya NYY 4 core 25 mm persegi Tambah ini NYA 16 ya Ini saya kasih contoh Untuk kabel fase-nya pakai Luas permukaan 25 mm persegi Sedangkan yang Kabel groundingnya itu 16 ya NYY 4 core tambah NYA 1 core ya Ini dipisah Nanti alasan dipisahnya Kenapa kita bahas di akhir nanti Kemudian untuk kabel 5 core ya Untuk kabel 5 core Itu kabel groundingnya ngikut Ya, seperti ini ya Nah, contohnya tadi ya 5 core 25 ya Oke, 5 core 25 Nah, sekarang Ini hampir sama nih Antara tipe 4 core Tipe kedua Dan 5 core ya Ini Cuman yang paling sering ya Yang lebih sering digunakan Itu yang ini ya 4 core 25 Tambah NYA 16 ya Ada 4 kabel fase Ya, tambah 1 kabel netral Dan Kabel groundingnya dipisah ya Dibandingkan jenis Yang 5 core ya Kenapa ya Paling banyak dipilih yang ini ya Karena ya Kabel groundingnya ini Kita gak perlu gede-gede ya Nih, bayangin ya teman-teman Misalkan Kita pakai kabel Yang 300 mm persegi ya NYY 4 core 300 Nah, biasanya Kabel groundingnya ini Gak perlu ngikut ya Gak perlu ngikut 300 juga Tapi Kabel groundingnya itu dibuat ya 50 mm persegi ya Teman-teman bayangin Kalau dia pakai yang 5 core ya NYY 5 core x 300 Kabel groundingnya kegedean ya Makanya dipisah nih NYY 4 core 300 mm persegi Ditambah kabel groundingnya NYA 50 mm persegi ya Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Standar warna kabel untuk instalasi listrik ya 1 pas dan 3 pas Sebaik itu di Perumahan Di perkantoran Ataupun di publik Dan Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh